Puluhan ibu-ibu yang tergabung dalam Majelis Dilawa Al-Quran saling Singh Dulang Senen kemarin gelar kataman Al-Quran, tindak lanjut tada rusan Al-Quran yang mereka laksanakan rutin setiap Senen sampai Jumat di bulan suci Ramadan tahun ini Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran mengalun merdu dari mulut ibu-ibu ini yang secara bergantian membaca surah demi surah dalam kitab suci umat muslim tersebut Selain menggelar katapan Al-Quran, kegiatan yang digelar sederhana ini juga dirangkai dengan ceramah agama yang disampaikan oleh Guru Juhardi, di mana dalam penggalan ceramahnya Guru Juhardi mengharapkan membaca Al-Quran tidak hanya dilaksanakan saat bulan suci Ramadan saja akan tetapi terus ditingkatkan setiap harinya Al-Quran juga tidak bisa dibaca secara asal, namun harus berdasarkan tajwid dan mahrijul huruf yang baik Al-Quran itu minimal lima ilminya Minat kurang umum, kurang jabat, lima Pertama, jaga-jaga, itu teknik Kebagusan bacaan Al-Quran Diharapkan dengan adanya kataman Al-Quran ini bisa semakin meningkatkan rasa cinta terhadap Al-Quran dan menjadi petunjuk yang baik dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari Gunawan, Tapin TV melaporkan